Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Abu Zaini di Kampus Tutorial Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan belajar mengenai mendelai teman-teman ya kemarin kita sudah belajar yaitu download dan install, lalu membuat akun dan langkah selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah menginstall mendelai di Microsoft Word ya jadinya apa? biar nanti di Microsoft Wordnya itu sudah ada mendelainya oke, disini saya buka Wordnya ya nah, di Word ini sudah ada mendelai yang lama ya sementara kan kita kemarin install mendelai yang baru ya belum kita masukkan ya jadi kita akan memasukkan situ disini ya kita tutorial ini untuk mendelai yang baru kalau misalkan teman-teman ingin yang mendelai yang lama nanti silahkan komen, nanti akan saya buatkan oke, ini ya kita akan menambahkan mendelai baru disini pertama kita buka dulu mendelainya ya mendelai, ingat mendelai ada dua ya yang red desktop sama reference manager punya yang terbaru itu adalah reference manager ini yang desktop sudah ada, sekarang kita beli yang mendelai reference manager oke, dan ini adalah mendelai reference manager bagi teman-teman yang belum login ya silahkan teman-teman login dulu ya kalau misalkan belum punya akun silahkan daftar ya untuk video tutorialnya sudah di video sebelumnya ini ya nah, tujuannya apa? biar nanti tersinkron oke, ini ya ini tampilan mendelai reference manager sekarang kita akan menambahkan mendelai sheet cita ya mendelai sheet ke dalam, ke dalam Microsoft Word ini kita atur dulu ya teman-teman kita atur dulu oke, lalu pilih ini ya pilih tool ya teman-teman pilih tool lalu ada disini ada tiga install mendelai web importer sama install mendelai sheet for Microsoft Word kita pilih yang ini ya kita pilih yang mendelai sheet ya mendelai sheet nah ini mendelai web mendelai sheet for Microsoft Word kita klik oke dan setelah di klik maka akan masuk ke halaman mendelai site ya ini silahkan teman-teman klik dapatkan sekarang lalu disini silahkan teman-teman paste atau teman-teman klik ya alamat email ya sarankan kalau misalkan di sekolah teman-teman punya website ya punya website itu silahkan di daftarkan disini misalkan namanya akun misalkan kampustutorial at kampustutorial.id.com seperti itu ya ini daftarnya akun kerja atau akun sekolah akan seperti ini ya ini kan bukan addgmail ya lalu masuk untuk cara detailnya nanti ini ya nanti kita coba buat video baru ya oke kita klik masuk kita itu masukkan kata sandy kita itu klik masuk oke selanjutnya setelah di klik ternyata kembali lagi kesini kita coba klik download mendelai site ya tadi dari atas coba dari bawah ini nah dan kalau sudah login ini maka akan ini ya kita simpan dulu simpan ke draft saya oke setelah klik dapatkan sekarang ya jadi kita harus ini konfirmasi dulu oke oke nambahin nama belakang zini tambahkan ya oke misalkan perusahaan oke dapatkan sekarang oke saya tuh buka di wordnya ini kita close kita klik buka di word download oke disini sudah ini ya sudah masuk menelis sheetnya dan kita cek di bagian reference kalau berhasil kalau berhasil ya pada bagian kanan bagian kanan ini ada sudah ada mendele sheetnya ya dan ini sudah berhasil kita klik gitu nanti ini sudah ada oke kita tutup satu kita klik maka akan ada mendele sheetnya seperti ini dan ini sudah bisa dikatakan sudah berhasil ya teman-teman get started lalu kita masukkan emailnya oke lalu klik continue dan kita masukkan passwordnya lalu klik sign ya oke dan sini sudah berhasil ya teman-teman ini ada citation shooting lalu ada all reference berarti sudah oke jadi setelah teman-teman install admin itu teman-teman perlu login lagi ya dan kalau sudah berhasil nanti tampilannya seperti ini sudah aktif ini ini change style seperti ini oke itu ya teman-teman bagaimana cara memasang mendele site ke dalam microsoft work ini nanti teman-teman belum bisa menggunakan mendele kalau di word belum terinstall mendele sheetnya oke semoga bermanfaat kalau sudah bertanya silahkan bertanya di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax